Pak Agung, dalam pesan Jokowi ini, ada juga pesan untuk kementerian dan lebaga untuk mencermati tiga hal ya. Stabilitas politik, kemudian ada stabilitas mata uang, dan juga ada peningkatan produktivitas. Sejauh ini dari analisa Pak Agung sendiri, seperti apa posisi Indonesia dalam tiga faktor tersebut? Iya, kita tahu ya berapa hari terakhir kita dihantui pelemahan kurs yang cukup signifikan seperti itu. Dan ini perlu direspon dengan cukup cepat supaya tidak merempet ke industri yang paling kemarin, yang paling aktual itu industri tekstil kita katanya. Jadi saya kira ini perlu penanganan yang serius supaya apa? Supaya efeknya tidak kemana-mana. Dan ini kalau misalkan tidak ditangani dengan baik, ini bisa menjadi stimulus yang efektif ya, menghasilkan turbulensi. Karena terkait dengan hajat hidup orang banyak, seperti itu. Nah, yang kedua memang sebentar lagi ada pilkada, seperti itu. Dan harapannya pemerintah bisa berdiri di tengah mengayomi semua warna politik, kepentingan, dan seterusnya, seperti itu. Jangan sampai nanti di lapangan ditemukan bentuk-bentuk keterlibatan aktif pemerintah apakah dalam penggunaan fasilitas negara, apakah dalam penggunaan budget negara, dan hal-hal yang terkait negara lainnya, seperti itu. Aparatnya dimobilisasi, seperti itu. Nah, itu yang pengen kita hindari. Supaya apa? Supaya energi kolektif pemerintah fokus menangani masalah-masalah yang subtantif tadi. Karena kalau ini tidak ditangani, ini bisa bahaya. Dan saya kira kita jangan terlena lah. Karena harga sembako mahal itu konkret. Sehari-hari masyarakat makan. Ini tidak teratasi berbahaya sekali, seperti itu. Jadi dari segi ekonomi ini ya, artinya yang harus menjadi fokus dari tadi kementerian dan juga lembaga. Tapi kita juga tahu seperti yang sudah dikatakan Pak Agung tadi, ada hajatan politik lagi nanti ya, pilkada. Terima kasih telah menonton!